Halo pemirsa dimanapun anda berada selamat bertemu lagi dengan channel saya channel Anang Afra Channel yang selalu memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa Baiklah pemirsa kali ini saya sudah berada di tempat reparasi kursi rumah tangga atau kursi rumahan dan reparasi jog Seperti apakah cara reparasi jog dan kursi rumahan baiklah pemirsa daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran Marilah ikuti perjalanan Anang Afra bertemu dengan seorang yang setiap harinya bekerja mereparasi jog motor dan kursi rumah tangga Pemirsa kali ini saya sudah berada di depan rumahnya seorang bapak reparasi jog kursi rumahan atau jog kursi motor dan mobil Baiklah kali ini saya sudah berada di depan seorang yang setiap harinya mereparasi kursi jog Selamat siang pak selamat siang maaf mengganggu pak ini dengan Pak siapa nggih Pak Eko Supra Yitno Pak Eko Supra Yitno Aduh bedot Aduh bedot maaf pak ini dari channel Anang Afra mengganggu pak ini mau banyak tanya Katanya bapak itu setiap harinya bekerja mereparasi kursi ya pak Iya Mulai kapan pak mereparasi kursi udah 6 tahunan pak biasanya yang direparasi disini kursi apa saja pak Ya kursi yang penting jog Oh yang penting kursi atau jog ya ini baru mereparasi apa ini pak kursi rumah ini pak Kursi tamu ini Kursi ruang tamu ya pak Wah ini kok ini dalamnya seperti ini ternyata kursinya pak Iya Ini caranya yang pertama itu gimana pak Yang pertamanya ini Ini yang make itu Ini kan kentean Oh iya Kentean Yang dilakukan pertama ini pemirsa seperti ini Ini tempat apa pak tempat mengukur ya pak Oke pak ini nanti Oh mengemal ya pak Nah setelah dipasang itu lalu gimana pak Ini Pasang ini dipasang kainnya Gimana Dipasang kain Oh setelah ini nanti dipasang kain Dipasang kain sama spon misalnya Ini dipasang spon seperti ini pak Oh seperti ini Ini dipasang Oh lalu setelah itu Ini ya pak kain seperti ini ya pak Oh lalu dikasih kain Seperti ini pemirsa Setelah itu jadinya seperti ini pemirsa luar biasa Jadinya Bagus sekali Oh ini pak yang sudah jadi pak Oh ini pak Jika ingin mereparasi kursi Datanglah kesini Nyata Bagus sekali Tadinya seperti ini pemirsa Nanti akan jadi kursi yang Seperti ini Yang bagus sekali ini Pak Susah Senangnya menjadi reparasi kursi itu apa pak Susah senangnya ya Senangnya dulu pak senangnya Senangnya Kalau sudah jadi langsung bayar itu Yang merparasi Yang paling senang itu pak Susahnya apa pak Susahnya Ya itu Kalau sudah jadi sudah Cape-cape Belum dibayar Oh seperti itu ya pak Pak ini Gimana Ini yang sudah jadi Oh ini sudah jadi Tetapi belum diambil ya pak Belum Oh belum diambil Wah ini pemirsa ternyata banyak sekali Ini juga yang sudah jadi tetapi belum diambil Biasanya satu kursi seperti ini yang belum jadi itu ketika dengan mereparasi itu berapa lama pak Sekitar 6 hari pak Satu kursi 6 hari pak Satu set Satu set 6 hari Luar biasa pemirsa ternyata satu set bisa diselesaikan dalam waktu 6 hari Lalu kalau satu hari mendapat berapa pak Satu lebih Satu lebih satu hari Itu dari Tapi kalau yang besar ini ya enggak 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 seperti ini enggak cukup ya pak Waktunya ya pak Kalau yang itu satu hari Oh itu satu hari Pak paling susah itu mereparasi kursi jenis apa pak Jenis jager Jenis jager Susahnya apa pak Susahnya yaitu jahitannya itu yang banyak wirumi Biasanya alat yang digunakan untuk mereparasi kursi itu apa saja pak Terutama pukul 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 ini Terutama pukul ini Terutama pukul jahit Terus apalagi pak Ya udah itu aja Hanya itu dok pak Cukup pakai itu dok pak Ya kalau ya Bukan alat biasa itu Geraji misalnya Kasah Ya Ya lain-lain Oh Tapi untuk Membangun Job begini kan Cuman ini Cuma tang sama pukul Cuma hanya pakai tang sama pukul Ternyata bisa jadi ya pak Sama mesin saya Pak kalau satu set itu biasanya mereparasi disini Jadi biayanya berapa pak Satu setengah juta Satu setengah juta Satu setengah juta Itu kursi apa saja pak Ya rata-rata seperti itu Kalau kursi motor bisa pak Jok mobil Jok mobil ya pak Maaf jok mobil Jok mobil itu Kemarin Yang nge-reparasi itu Dua Ya Dua jok Ya depan itu 600 600 Kalau jok motor juga bisa pak Bisa Kalau jok motor berapa pak Jok motor Sepeda motor 75 ribu Oh 75 ribu Pak ini maaf Ternyata anda di kursi satu hari itu mendapatkan upah berapa pak Ketika mereparasi kursi Ya sekitar kurang lebihnya 100 Satu hari 100 pak Wah luar biasa Pak kalau satu hari 100 itu cukup enggak pak buat keluarga pak Ya cukup Dicukupkan ya pak Ini pak saya mau tanya lagi Biasanya yang mereparasi kursi disini itu rata-rata orang mana pak Ya sekitar orang Temanggung aja Orang Temanggung saja Sekitarnya Oh Temanggung dan sekitarnya ya pak Jika misalnya ada mau yang reparasi datang kemana ini desa mana pak Pak Kisang Lorok Pring Surat Temanggung Oh ini pemirsa jika mau reparasi kursi jok motor atau kursi rumahan ini bisa datang ke Pak Kisang Lorok Pring Surat Temanggung Ini dari channel Anang Afrah hanya bisa berdoa pak Mudah-mudahan jenengan selalu diberi kesehatan Selalu diberi kesuksesan Bekerja apa saja itu tidak masalah pak Yang penting apa pak? Halal Menggol pak terima kasih pak Ya sama-sama Baiklah pemirsa barusan saya wawancara dengan Pak Bedot Yang setiap harinya bekerja menjadi tukang reparasi kursi rumahan dan reparasi jok mobil dan jok motor Ternyata jika kita mau reparasi disini ternyata tidak terlalu lama Contohnya misalnya kursi satu set bisa dikerjakan dalam enam hari Dan satu kursi bisa dikerjakan satu hari Itu kalau kursi yang kecil Tetapi kalau kursi yang besar itu bisa sampai satu setengah hari Luar biasa ini pemirsa Bekerja sendiri tetapi bisa menghasilkan uang yang menurut saya luar biasa Terima kasih pemirsa telah menyaksikan channel Anang Afra Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa di negeri ini Terima kasih Dadah